Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus dan salam damai Buat semua saudara saya dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Mianas sampai Rotendal God Love Indonesia Nah kita sih Tuhan pada kesempatan ini Saya mau menyampaikan sesuatu yang menarik Dalam pengalaman pelayanan saya dengan istri Waktu kami live streaming di Youtube dan juga di Facebook Lalu kami buka ruang tanya jawab Ada pertanyaan dari seorang Muslim bernama Diki Chandra Kalau saudara yang mungkin ikut live streaming tersebut Anda tahu pertanyaan dari saudara Diki Chandra Dia bertanya tentang dimanakah ayat mengatakan Yesus Tuhan Dan Yesus sendiri berkata Sembala aku Dan tentu sebagai orang percaya Kita semua diingatkan bahwa kalau ada orang bertanya Kita harus menjawab Karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya Ini dengan jelas Simon Petrus Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 Simon Petrus mengingatkan hal ini kepada semua orang Kristen Bukan hanya kepada rohaniawan Tapi kepada semua orang Kristen Termasuk jemaat sekalipun Kalau ada orang bertanya entah yang satu iman Yang berbeda iman seperti Saudara Diki Chandra Seorang Islam Seorang Muslim yang bertanya kepada saya Tentang hal itu Ya dan memang saya harus mempertanggungjawabkan Iman Pengharapan Kepercayaan yang ada pada saya 1 Petrus 3 Ayat 15 mengatakan begini Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu Sebagai Tuhan Dan siap sedialah Pada segala waktu Untuk memberi pertanggungjawab Kepada tiap-tiap orang Yang meminta pertanggungjawab dari kamu Tentang pengharapan yang ada padamu Tetapi haruslah Dengan lemah lembut dan hormat Jadi ayat ini bilang Kuduskan Tuhan Yesus dalam hati Doa Bapak kami Tuhan Yesus berkata Bapak kami di sorga Dikuduskanlah namamu Sekarang Petrus bilang Kuduskanlah Tuhan Yesus dalam hati Itu penyertiannya bahwa Kalau Bapak adalah Allah Dan harus Kita menjaga kekudusan nama Bapak Dalam perjalanan hidup saya dan saudara Lalu kita juga disuruh oleh Tuhan Melalui Petrus Kuduskanlah Tuhan Yesus di hati Itu artinya Kalau Bapak adalah Allah Yesus juga adalah Allah Nah Kalau memang kita percaya Yesus adalah Allah Maka orang bertanya Mana buktinya Bahwa Yesus itu adalah Allah Dan dia memang layak Terima pujian penyembahan Dari kita umat manusia Sebab Dalam pencobaan di padang gurun saja Tuhan Yesus bilang kepada Iblis Kamu harus menyembah hanya kepada Tuhan Allah Jadi seolah-olah Yesus itu bukan Tuhan Dan Yesus sedang menggiring kita Menyembah kepada Tuhan Yang sebenarnya Nah memang ini pertanyaan yang menurut saya Kelihatannya rumit Kalau Kita tidak belajar baik-baik Alkitab Ingat Alkitab itu Akan menjawab dirinya sendiri Artinya bahwa Bagian yang satu Melengkapi bagian yang lain Bagian perjanjian lama Dilengkapi oleh bagian perjanjian baru Bagian perjanjian lama yang satu Dikuatkan atau didukung oleh bagian perjanjian lama yang lain Bagian perjanjian baru yang satu Dikuatkan oleh bagian perjanjian baru yang lain Nah ketika saudara Diki Chandra menanyakan Mana ayatnya Yesus bilang dia adalah Tuhan Lalu Saya Menjawab waktu itu Dan saya memang sengaja bikin video ini lagi Supaya Apa ya Imam kita benar-benar dipertanggungjawabkan Sekaligus menjadi berkat Bagi saudara-saudara yang ada di channel saya Atau yang baru bergabung Nah kekasih Tuhan Bahwa Untuk mengakui bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan Saya pikir tidak perlu langsung dari mulutnya Tuhan Yesus Ingat Bahwa Kristen yang percayai firman Allah itu adalah seluruh Alkitab Dari kejadian sampai wahyu Bukan hanya Yang keluar dari mulut Yesus Nah kelihatannya Saudara Diki Chandra ini Dia bertanya kalau mungkin Pernah mendapatkan pengajaran Dari kalangan Islam sendiri Coba Tanya kepada Kristen Pertanyaannya begini Dimana ayatnya Yesus mengatakan dirinya Tuhan Dan sembahlah aku Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya pernah nonton video Zakir Naik Saya pernah nonton Beberapa mu'alaf Atau beberapa ustad Mengatakan demikian Coba tanya kepada orang Islam Dan saya tidak mengerti ya Motivasi apa Zakir Naik Para ustad Bahkan saudara Diki Chandra pun Akhirnya bertanya begitu Saya tidak tahu Itu urusannya Apakah Mereka tanya untuk mencari tahu bahwa Yesus itu benar Tuhan atau tidak Dan Kalau dia benar Tuhan Mereka mau percaya dia atau tidak Atau motivasi yang lain Kami tidak tahu Tetapi Tugas kami Ialah menjawab Jadi begini Saudara-saudara Sekali lagi Seluruh kitab suci Itu Adalah firman Allah Jadi Sekalipun tidak keluar dari mulut Yesus Tapi kalau ada data-data firman Allah Yang mengatakan bahwa Yesus Allah Itu pun adalah firmannya Allah Firmannya Bapak Firmannya Tuhan Yesus Firmannya Ruh Kudus Firmannya Allah Terhitunggal Jadi Ada tidak pengakuan itu bahwa Yesus adalah Allah Ada Contoh Kalau kita Bandingkan dengan kita perjanjian lama Ada banyak Tapi saya kasih tunjuk Salah satu saja Di dalam kitab Yesaya Misalnya ya Dalam Yesaya itu Saudara-saudara Di pasalnya yang ke Sembilan Ayatnya yang kelima Ini kan nubuatan tentang Kelahiran Tuhan Yesus Ya Sekitar 600 atau 700 tahun Sebelum Yesus lahir Nubuatan ini diberikan oleh Tuhan Melalui Nabi Yesaya Ini tentang Yesus ya Dikatakan demikian Sebab seorang anak Telah lahir Untuk kita Seorang putra Telah diberikan Untuk kita Lambang pemerintahan Ada di atas Bahunya Dan namanya Disebutkan orang Penasihat Ajaib Allah yang perkasa Dikatakan Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Dari Allah yang perkasa El Gibor Nah Berarti Sebenarnya Dari firman Tuhan Isi hati Tuhan Mengatakan Yesus itu Allah Itu perjanjian lama ya Belum lagi Perjanjian baru Di dalam Ibrani pasal Satu Ayat 8 dan 9 Di sana Bapak di sorga Menebut Yesus Dengan sebutan Allah Berarti kan Ibrani 1 Ayat 8 dan 9 Dikatakan demikian Tetapi tentang Anak Ia berkata Maksudnya Tentang Yesus Bapak berkata Tahtamu ya Allah Jadi Bapak bilang Sama Yesus Tahtamu ya Allah Tetap untuk seterusnya Dan selamanya Dan tongkat kerajaanmu Adalah Tongkat kebenaran Dia Allah yang berkata Dia disebut dengan Bapak yang kekal Raja Damai Lalu Ibrani 1 ayat 8 Ada keterangan menarik Bapak bilang Sama Yesus Allah Nah Sudara-sudara Yang diberkati oleh Tuhan Khususnya orang Kristen Sebenarnya pertanyaan begini Jujur saja Kalau kita Mau periksa Alkitab Semua bisa dijawab Semua bisa dijawab Dan kita memberi jawaban Sekali lagi Kita mempertanggungjawabkan Iman kita Yang pertama Memang Alkitab Sudah bilang begitu Dan yang berikut Ialah bahwa Para saksi ya Saksi-saksi yang Hidup sama-sama dengan Tuhan Yesus Misalnya Yohanes Dalam Yohanes Suratnya ada Beberapa Ada Injil Yohanes Surat 1 Yohanes Surat 2 Yohanes Surat 3 Yohanes Dan Wahyu Nah di Surat 1 Yohanes Misalnya ya Dalam 1 Yohanes Satu ayat 1 Ini Jelas sekali Ayatnya disini ya Satu Yohanes Satu ayat 1 Mengatakan demikian Sudara-sudara Apa yang telah ada Sejak semula Yang telah kami dengar Yang telah kami Lihat Dengan mata kami Yang telah Kami saksikan Dan yang telah Kami raba Dengan tangan Kami Tentang firman hidup Itulah yang kami Tuliskan kepada Kami Garis Hal-hal menarik Berkaitan dengan Pengalaman langsung Murid-muridnya Para saksi hidup Mereka bilang Kami lihat dengan mata Kami dengar Dengan telinga Kami pernah raba Nah jadi Kalau hari-hari ini Ada banyak orang Berusaha Membuktikan Bahwa Yesus Bukan Allah Padahal Orang itu Hidup Satu abad Dengan kita Katakanlah Kayak Zakir Naik Atau yang lainnya Sudara Siapakah Zakir Naik Dia kan Tidak tahu Tentang Yesus Sedangkan Yohanes Ini adalah Orang-orang Yang hidup Melayani Dengan Tuhan Yesus Kita harus Lebih percaya Dia Yohanes Petrus Paulus Paulus Memang tidak Sama-sama Tapi dapat Pengalaman Istimewa Berjumpa Dengan Yesus Lalu Merubah hidupnya Menjadi Hamba Allah Thomas Dan murid-murid Yang lain Dengan Jelas Apa Memangnya Si Yohanes Mengatakan Dalam Yohanes Satu Ayat satu Pada mulanya Adalah Firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu Adalah Allah Yesus itu Adalah Allah Selesai Dan yang ngomong Ini Pernah hidup Sama-sama Dengan Tuhan Yesus Jadi kalau Sedara di Canggrak Nonton ini Video Atau yang lain Sekarang Mempertanggungjawab Bahwa ada Dasar Kami percaya Yesus itu Allah Thomas awalnya Bertanya-tanya Bukti Dimana Bukti bahwa Tangannya ada Bekas luka Lambungnya Kakinya Bekas luka Lalu ketika Tuhan Yesus Menunjukkan itu Kepada Thomas Apa yang Thomas Katakan Sedara-sedara Dan ini menjadi Salah satu Pengakuan yang Sangat luar biasa Berkaitan dengan Ketuhanan Yesus Kealahan Yesus Dan memang Dia layak Disembah Dalam Injil Yohanes Pasal 20 Mulai ayatnya Yang ke-27 Karena Thomas Minta bukti Tuhan Yesus Kasih bukti Sama kayak Pak Dikir Canggrak Minta bukti Saya juga Kasih bukti Dengan penuh kasih Penuh hormat Karena kita Saudara Semangsa Setanah air Yohanes 20 Mulai ayat 27 Kemudian Ia berkata Kepada Thomas Taruhlah Jarimu Disini Dan lihatlah Tanganku Ulurkanlah Tanganku Dan cucukkan Kedalam Lambungku Dan jangan Engkau tidak Percayalah Melainkan Percayalah Lalu ayat 28 Ini yang Reaksi Thomas Yang menurut saya Ini pengakuan Iman luar biasa Dia memang Sempat tertinggal Tapi yang tertinggal Ini pengakuan Yang menjadi Salah satu Pengakuan Terdepan Pengakuan hebat Berkaitan dengan Ketuhanan Yesus Kristus Ayat 28 Thomas menjawab dia Ya Tuhanku Tuhanku Allah Sedara Kalau memang Yesus bukan Tuhan Yesus pasti Tegur Thomas Kalau Yesus bukan Allah Yesus pasti Marah Thomas Kenapa? Karena dalam Sepuluh hukum itu Hukum ketiga Jangan menyebut Nama Tuhan Allah Dengan Seberangan Kalau memang Yesus bukan Allah Kenapa Yesus Tidak Marah Thomas Melainkan Memuji Thomas Dan sekaligus Menguatkan Thomas Dan meningatkan Anda dan saya Tentang Pengakuan Iman yang Tuhan Kehendaki Dari saya Dan saudara Ayat 29 Kata Yesus Kepadanya Karena Engkau Tidak melihat Aku Maka engkau Percaya Berbahagia Mereka Yang tidak melihat Namun Percaya Karena engkau Sudah melihat Makanya engkau Percaya Aku telah mati Dan bangkit Karena engkau Sudah melihat Makanya engkau Percaya Akulah Tuhan Dan Allah Maka Pasti Layak Disembah Itu dari sisi Firman Allah Lalu Pengalaman Para saksi Atau orang-orang Dekat Yang pasti Kesaksian Mereka Cerita Mereka Lebih bisa Diterima Daripada Jakir Naik Atau siapapun Yang hidup Dengan abad kita Jangan percaya Mereka Siapapun Siapapun Kita harus Dipercaya Saksi-saksi Mata tersebut Mereka Mengakui Dia Allah Dia Tuhan Dan Yesus Sendiri Dalam Yohanes Masal 13 Ayat 13 14 Dia mengakui Itu Aku memanglah Guru dan Tuhan Akulah Tuhan Anda bisa Periksa Ayatnya Disana Lalu Ada orang Yang mengatakan Iya itu Bukan Teos Itu Kurios Kalau Teos Kan Tuhan Allah Kalau Kurios Kan Hanya Tuhan Saya Nonton Salah Satu Video Luar biasa Sudara-sudara Sebangsa Setan Air Yang Pengen Cari Tahu Mereka Sampai Hapal Kata Yunaninya Teos Kurios Nah Berkaitan Dengan Kurios Saya Mau Kasih Tahu Begini Kurios Itu Punya Arti Ada Dua Ada Kurios Dalam Artian Bahwa Tuhan Misalnya Bos Pemilik Perusahaan Tuhan Tanah Atau Zaman Itu Seorang Kaya Yang Punya Budak Budak Pembantu Pembantu Budak Budak Atau Pembantunya Biasa Memanggil Bosnya Tuhannya Dengan Sebutan Kurios Artinya Tuhan Atau Majikan Sedangkan Arti Kedua Kurios Itu Bisa Berarti Tuhan Diatas Segala Tuhan Artinya Dia Tuhan Tuhan Dalam Arti Allah Atau Tuhan Dalam Arti Yang Betul Betul Tinggi Setinggi Tingginya Nah Sekarang Kita Tanya Ketika Yohanes 13 14 Yesus Bila aku Tuhan Itu Apakah Dia hanya Bicara Dalam Memposisikan Diri Saya Memimpin Yang Memimpin 12 Anak Buah Saya Ini Karena Itu Dalam Kasus Pembasuhan Kaki Atau Memang Kata Itu Berarti Yesus Adalah Allah Saya Percaya Bahwa Kata Itu Punya Arti Yang Kedua Tadi Dia Adalah Tuhan Dia Adalah Allah Yang Layak Disebab Kenapa Kenapa Alasannya Apa Anda Tahu Kata Yang Sama Kata Kurios Itu Dipakai Oleh Rasul Paulus Dalam Filipi 2 Ayat 11 Saya Suka Filipi 2 Ayat 11 Bergunyi Demikian Dan Segala Lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Bapak Yesus Kristus Adalah Kurios Nah Kurios Disini Dijamin Pasti Bukan Majikan Atau Bos Yang Punya Beberapa Bahu Atau Pembantu Bukan Kenapa Dia Tuhan Benar Benar Tuhan Karena Di ayat 10 Mengatakan Supaya Dalam Nama Yesus Bertekuk Lutut Segala Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Atas Bumi Dan Yang Ada Di Bawah Bumi Nah Sekarang Sedang Pikirkan Mana Ada Tuhan Seperti Satu Langit Berlutut Seluruh Yang Ada Di Langit Berlutut Yang Ada Di Bumi Berlutut Di Bawah Bumi Berlutut Tidak Mungkin Tuhan Tuhan Biasa Dia Pasti Allah Oleh Karena Itu Saudara Biki Chandra Inilah Pertanggungan Jawab Saya Terhadap Iman Saya Seturut Satu Keturus Tiga Ayat 15 Bahwa Kami Harus Bertanggung Jawab Dan Buat Semua Orang Orang Beriman Kalau Orang Bertanya Kita Harus Menjawab Tapi Dengan Hormat Dengan Lembut Tidak Cari Bertengkar Dan Ingat Kita Tidak Perlukan Agama Orang Tapi Kalau Orang Tanya Tentang Iman Kita Kita Harus Menjawab Kiranya Video ini Berkenan Kepada Anda Sampai Jumpa Dalam Video Video Lain God Bless You